Doa itu senjata mu'min Banyak kita lupa melalaikan dari dengar dari doa Mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita Tapi lemah semuanya kekuatan manusia Tapi doa itu luar biasa Doa di waktu-waktu yang mustajab Saya sering menyampaikan di beberapa daerah Ada satu kisah nyata Seorang ibu guru di Arab Saudi Mengajarkan anak kelas 1 SMP Sekitar anak kelas 13 tahun ya Perempuan semua, putri semua siswanya Dia mengajarkan pelajaran umum Ketika mengajarkan waktu adhan zuhur Ibu guru itu berhenti dulu Jawab adhan Mereka jawab adhan Selesai adhan, ada doa setelah adhan Ya Allahumma rabbahatihi dakwati tamah Kemudian setelah itu Ibu guru bilang, kalian masing-masing berdoa Mohon kepada Allah sesuai dengan hajat kalian masing-masing Kasih waktu 2-3 menit Ibu gurunya juga berdoa Selesai doa Ibu guru melanjutkan lagi pelajarannya Apakah matematika, biologi, dan lain sebagainya Ada satu anak diperhatikan oleh ibu guru Doanya khusus sekali Dan kalau ibu guru bilang Sudah selesai Doa selesai Ini masih tanggung sedikit lagi dia Paling terakhir dari yang lain Dia penasaran Ketika sedang mengoreksi buku-buku latihan Panggil satu-satu anak untuk ngambil Si anak ini yang dati doanya sangat terakhir Sangat perhatian dipanggil juga Ibu guru bicara Saya ibu kagum kepada kamu Ketika ibu guru kasih kesempatan untuk doa Kamu benar-benar menggunakan kesempatan doa sebaik-baiknya Selalu paling akhir dari yang lain Doa apa sih kamu ini Iya bu guru Saya ini sejak kelas 5 SD Punya hajat kebutuhan yang belum Allah kabulkan Tapi saya tidak putus asa untuk doa Sampai sekarang juga masih belum dikabulkan Saya terus berdoa Saya ini anak tunggal Saya ingin punya adik perempuan Saya doa pada Allah Agar Allah karniakan kepada saya adik perempuan Ketika ibu saya mendengar doa saya Ibu marah Kamu salah doanya Jangan minta adik perempuan Minta adik laki-laki Karena kamu perempuan Ibu ingin punya anak laki-laki Jadi ibu guru sekarang saya doanya Minta kepada Allah Agar Allah karniakan kepada saya Adik laki-laki Sesuai permintaan ibu Yang kedua Saya minta kepada Allah Adik perempuan Sesuai dengan permintaan saya Dan yang ketiga Saya minta kepada Allah Agar Allah karniakan kepada saya Adik laki-laki satu lagi Untuk menemani adik yang pertama tadi Yang laki-laki Supaya nasibnya tidak sama Seperti saya Kesepian Supaya ada temannya dia Ibu guru itu tersenyum Dengan kepolosan anak tadi Semoga Allah kabulkan kamu Ini buku latihannya Kata ibu guru Saya lupa kejadian itu Benar-benar lupa Sampai dua tahun kemudian Ketika anak ini Kelas tiga Anak itu mendatangi saya Mengatakan Ibu guru Ada kabar gembira Kabar apa Tadi malam Ibu saya lahiran Kembar tiga Dua bayi laki-laki Dan satu Bayi perempuan Subhanallah Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Dan tidak sedikit Orang yang berdoa Sambil berikhtiar Seorang istri Misalnya Suaminya susah untuk ngaji Banyak dosa-dosanya Selalu doa Diajak berusaha Untuk pengajian Sampai akhirnya Saya pernah jumpa Dengan orang tua tersebut Saya dulunya Jauh dari agama Saya tidak mau Dibajak pengajian Tapi istri saya Rajin sekali Tapi subhanallah Hidayah Karena istri saya Rajin berdoa Raji tidak putus asa Mengajak saya Sampai sekarang Alhamdulillah Saya mendapatkan hidayah Begitu pula orang tua Yang anaknya Semangat Berdoa Insya Allah pun Allah beri hidayah Wallahu'alam Bis sawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati